Mbak mundur lagi.. Tua.. Bagaimana nih.. Bentar.. Berisik.. Woi.. Ya ampun.. Bantuin dulu orang itu.. Gue baru mau bantuin.. Makanya.. Gue baru mau bantuin.. Katanya main ke mbak gue.. Lu udah nyamper sama gue sekarang.. Iya itu mobilnya mogok.. Oh mogok.. Ngobrol dong.. Entah dulu.. Ya ampun.. Ya ribet dah.. Eh ribet.. Ribet dah.. Mobilnya kecil.. Mak.. Gue emak.. Amat silah punya mana orang ini.. Lu liat sini mak.. Ah orangnya mana nih.. Sini mak.. Wah.. Ya ampun.. Tuh.. Kita mau main kerumah.. Iya.. Kita sesama ojo.. Kita sesama ojo coy.. Lonnie.. Daddy door.. Daddy siapa? Daddy door.. Ya ampun.. Lu rumahnya disini.. Kan lu keren mau main.. Ya.. Tapi tuh mogok.. Tapi alhamdulillah lo sampe juga airnya.. Gimana nih.. Udah masak belum lapar nih.. Tentang aja.. Banyak dah.. Buat Mak.. Tunggu dulu Mak.. Ini ngebanterin dorong dah.. Dorong.. Daripada ngemarin jalan.. Ngerin dulu.. Eh ntar dulu.. Gue punya truk.. Mau dikerek gak nih mobilnya nih.. Gak usah.. Gak usah.. Gak usah.. Gak usah.. Ini gimana nih.. Dorong dulu.. Ayo.. Lu tau aja gue abis makan.. Jadi.. Abis makan gak abis makan.. Gini gini aja.. Mak.. Gigi tiga Mak.. Masuk.. Lu kenapa di dorong gua.. Aduh dah.. Eh Mak.. Aduh dong.. Prayin.. Aduh nih kita.. Aduh.. Bintang tabu jadi kerjain gini nih.. Aduh.. Emang gigi tiga Mak.. Tiga.. Dua.. Iya ampun.. Udah.. Udah.. Sampai sini aja dah.. Tadi itu udah janjian di jalan.. Si panungse.. Panungse.. Panungkompong.. Supir aku itu.. Gak bisa dihubungi.. Tapi nih gua rasa tadi.. Kayaknya lu mandi belum kelar ya.. Heee.. Terus kerana panjang gak pake.. Gimana sih.. Oke Bebs.. Akhirnya kita ketemu sama bintang tamu.. Kita yang kedua.. Yeay.. Om.. Ini kan udah lama banget.. Kita gak ketemu ya.. Coba dong aku mau home tour.. Oke.. Tapi sebelum kita home tour.. Kita check to video dulu.. Oke.. Baiklah.. Ronnie Dozer kini sekarang.. Memang sudah jarang terlihat di layar TV kan Bebs.. Pria bertubuh besar ini.. Mengawali karir keartisannya.. Lewat program komedi ekstravaganza.. Di Trans TV.. Selain itu.. Om Ronnie juga sempat membintangi.. Beberapa film dan sinetron.. Di Indonesia loh Bebs.. Nah.. Om Roy.. Ini ada artis leh.. Kenapa jadi Roy? Ah.. Roy sebuah.. Om Roy.. Om Ronnie.. Om Ronnie.. Ini ada artis leh.. Ya.. Ini om sudah lama menghilang nih.. Oh.. Itu dia.. Itu dia.. Itu dia.. Itu dia tuh.. Satu.. Kita emang iya.. Om jadi driver ojol juga sama kayak ma.. Paduna 2016.. Baru sebulan sebelum syuting itu Yul Mbak Yul.. He.. Sekong.. Viral.. Bukan sekong ma.. Bukan sekong ma.. Viral ma.. Viral ma.. Viral.. Akhirnya.. Ya emang pedi Tuhan langsung syuting itu sebulan kemudian.. Iya.. Berkah.. Jadi ada berkahnya.. Iya.. Karena kan kita waktu itu.. Taxi online kan buat keluarga juga.. Betul.. Oke Bebs.. Sekarang kita akan kepoin seorang Ronnie Dozer.. Cus kita langsung tanya aja yuk Bebs.. Ah.. Emu.. Untung ya jantung gue.. Untung kok lu biasa.. Enggak, untung jantung gue selebar badan gue.. Iya.. Latihan.. Nah kita udah sampe.. Udah sampe.. Udah di dalem rumahnya.. Oh Bro, nih.. Ini ngomong-ngomong konsep rumahnya apa? Kok sepi ga ada perapun.. Jadi begini.. Nih kita kepo.. Jadi Rondos ini rumahnya lagi disewain.. Ada investasi lah.. Namanya kita kan.. Orang bisnis ini itu.. Nah kalau Rondos ini.. Bisnis kenyawakan rumah.. Oh.. Tapi om.. Ngomong-ngomong.. Ini ada artikel katanya.. Ronnie Dozen di guna-guna.. Nah tuh.. Gimana tuh om maksudnya di guna-guna? Sebenarnya sih.. Kata-katanya bukan di guna-guna kali ya.. Tapi.. Aku.. Mungkin di.. Apa namanya sebaiknya untuk.. Bukan.. Ya.. Kalau dikerjainnya mungkin gitu.. Yang siri.. Disuruh ini kali ya.. Lebih introspeksi.. Karena.. Pada saat aku ke Semarang.. Yang tahun lalu itu.. Liburan lebaran.. Ke pendoa.. Nah dari pendoa itu.. Ibu pendoa itu bilang.. Katanya.. Aku harus lebih menjaga mulut.. Supaya jangan ada sakit hati.. Kata-kata kasat.. Aduh die.. Seperti itu.. Terus kata gitu.. Menjaga sikap.. Menjaga mulut.. Akhirnya.. Oke deh kita menjaga.. Tapi kalaupun ada yang.. Sirik.. Yang pengen jahat sama Ronnie Dozer.. Dan kalau aku pernah menyakitinya.. Aku mohon maaf.. Aku udah minta maaf juga.. Tapi karena dia berbuatnya kurang baik.. Pake jalur-jalur yang aneh-aneh.. Atau segala macem.. Biar dia aja nanti yang sama Tuhan.. Betul banget.. Yang penting saya mengampuni.. Mengikhlasin.. Karena banyak juga.. Teman-teman yang bertanya-teman bilang.. Mas nggak dendam atau apa.. Eh saya bilang ngapain.. Malah capek begitu.. Yang ada saya mengampuni.. Supaya apa.. Kaki saya lebih cepat sembuh.. Betul.. Tapi kamu tau orangnya siapa? Tau pelaknya sih belum banget.. Tapi baru ancar-ancarnya aja.. Cuma.. Saya diarahkan dari penuh itu.. Nggak usah tau dulu.. Supaya tidak dendam.. Bener.. Bener.. Tapi om.. Jadinya punya.. Maaf.. Kakinya jadi bengkak begitu.. Udah berapa lama om? Dari 2014 awalnya.. Sampai sekarang ya? Hmm.. Jadi.. Sampai sekarang.. Rondos itu rutin minum.. Apa namanya? Pake ancer darah.. Obat pake ancer darah.. Jadi supaya kencingnya lebih lancar.. Terus.. Minum juga obat yang.. Kalau nggak herbal.. Herbal juga ada nih.. Dari yang pendoa itu.. Kencing lebih lancar lagi.. Ya tapi om.. Minta maaf sebelumnya.. Boleh nggak.. Diliatin kakinya yang bengkak om? Eh boleh.. Itu sampai.. Sampai.. Lapa kaki doang apa? Sampai ke betis? Iya.. Betis-betis ini.. Tapi betisnya om kan emang udah gede? Iya.. Tapi kan gedenya beda.. Coba tunjukin yang sebelahnya.. Biar ada perbedaan.. Sepeda.. Eh sepedaannya.. Perbedaan.. Perbedaan.. Oh iya beda.. Beda bener.. Oh iya beda.. Oh ini normal.. Ini nggak.. Tapi itu nggak ngurangin aktivitas kan.. Maksudnya jalannya susah.. Nyeri nggak? Yang lebih tepatnya.. Kesemutan.. Kebas.. Oh kebas.. Jadi kalau berdiri lama.. Makanya saya kalau MC atau saya nampak apa.. Minta IONI.. Mbak atau Mas.. Kalau setiap di korsi.. Karena saya nggak tahu.. Ya aku ada.. Oh gitu.. Tuh Bebs.. Gimana kekepoan Nikita.. Kepo bareng Darty Manulang.. Dan Roni Doser.. Yang ternyata punya banyak cerita inspiratif.. Setelah ini Nyai juga akan kepoin.. Salah satu artis yang penuh kontroversial.. Siapa lagi kalau bukan sang gladiator.. Vicky Prasetyo.. Tetap di Nikita Kepo.. Kepo banget.. Nikita Kepo.. Kepo banget..